Istrinya masih marah-marah terus nih di bawah Jadi turunin tangga Begitu tangga diturunin Keluar dari dalam sumur Orang tua, kakek-kakek Genggotnya panjang Kaget ini orang Kau siapa? Dimana istriku? Ini kakek Hadis do'if Nah, kalau hadis do'if apa? Hadis yang gak memenuhi 5 syarat tadi, saudara Jadi, bisa jadi Ini ada 5 syarat Syarat yang 4 dia penuhi Eh, yang 1 enggak Kalau 5-5 nya dia gak penuhi Wah, parah Dia punya do'ifnya Kalau 5-5 nya dia gak penuhi Udah sanatnya gak nyambung Perawiknya tukang bohong Apalannya juga gak jelas Udah gitu bertentangan dengan yang lebih kuat Itu udah parah itu Dia punya do'ifnya Tapi kalau udah 5 Ada 4 yang gak terpenuhi Tapi 4 terpenuhi 1 enggak Nah, itu parahnya Do'ifnya agak lumayan Kadang-kadang do'if-do'if yang begini Bisa naik menjadi hasan Kalau ada syawahid Kalau ada hadis-hadis lain Yang menjadi saksi, mendukung Kalau isinya adalah benar Ya, kawan Jadi kesimpulannya Pokoknya kalau ada hadis yang gak memenuhi 5 syarat tadi Hadis Do'if Kira-kira jelas Nah, ini hadis yang kita baca Apa tadi disebut nih hadis Hassan Berarti wajib gak dijadikan dalil Wajib Ya, kawan Dalam urusan apa nih? Urusan akhlak Min husni islamil mar'i Tarkuhu malayakni Ini urusan Akhlak Ya, kawan Tadi sudah kita katakan Baik dalam akidah Maupun syariat Maupun akhlak Hadis shokhi dan hadis hasan Wajib dijadikan dalil Lalu bagaimana hadis do'if Kalau do'ifnya parah Gak boleh dijadikan dalil Kalau do'ifnya parah Ya, kawan Jadi kalau udah parah Udah do'ifnya Udah jangan dijadikan dalil Ya, kawan Gak boleh kita jadikan dalil Dalam hal apapun Baik Kalau do'ifnya tidak parah Sudara Seperti tadi tuh Ada apa namanya Do'ifnya masih bisa ditolerir Nah, hadis-hadis do'if semacam ini Di kalangan ahlus sunnah wal jama'ah Masih boleh dijadikan dalil Dalam urusan Manaqib dan fado'ilul a'ma Tapi kalau dalam urusan akidah Gak boleh Dalam urusan hukum Halal haram Gak boleh Ya, kawan Dalam urusan yang prinsip Gak boleh Hadis do'if dijadikan dalil Gak boleh Tapi kalau dalam Manaqib Manaqib tuh seperti Keutamaan-keutamaan Nabi dan para sahabat Ya, kawan Atau Fado'ilul a'ma Tentang amalan-amalan sunnah Ya, kawan Ada hadisnya Tapi lemah Nah, kalau lemahnya gak parah Ulama Sudara Ulama ahlus sunnah wal jama'ah Itu hampir sepakat Mengatakan Boleh digunakan Sebagai dalil Selama Do'ifnya tidak Tidak parah Jadi jangan kaget Kalau anda melakukan Satu amalan Tahu-tahu Di perut orang itu kan Hadisnya do'if Jangan kaget dulu Sudara Karena ahlus sunnah wal jama'ah Membolehkan kita beramal Dengan hadis do'if Selama do'ifnya Tidak Parah Karena ada juga Kalangan sudara-sudara kita Kalau udah denger hadis do'if tuh Udah main mutlak aja Udah saklak Gak boleh dipakai Kalau kita pakai Langsung dituding Musrik Bit'ah Dolah Sesat Kafir Masuk neraka Repot ya, kawan Padahal ahlus sunnah gak begitu Ada Hadis-hadis do'if Yang boleh dipakai Bahkan Nah ini saya mau Beri informasi Bahkan Ada hadis do'if Tapi sepakat ulama Untuk pakai hadis tersebut Sudara Ini menarik Padahal hadisnya do'if Seperti hadis apa? Seperti hadis Pada saat Nabi bertanya Kepada Mu'az ibn Jabal Waktu ditugaskan ke Yaman Ya Mu'az Kau nanti Engkau di Yaman Bagaimana Karena engkau menghukum nih Di tengah-tengah masyarakat Cara memimpin Mu'az jawab Ya aku berpegang Kepada kitab Allah Kalau gak ada Ya aku berpegang Kepada Sunnah Nabi Kalau gak ada Ya aku ikhtihad Sudara Ini hadis Sudara Semua fukuhat Dari semua masyarakat Pakai itu hadis Padahal hadis tersebut Do'if Tapi hadis ini Menariknya Talakkahul Yaitu Bil'al ummah Wal ulama Bil'gobul Tapi hampir semua Ulama Dan umat Semua nerima Itu hadis Sampai-sampai Itu hadis Dianggap sebagai hadis Sahih Padahal hadis do'if Tapi dipakai oleh semua Bahkan yang teriak-teriak Hadis do'if Yang nenang-nenang Hadis do'if Ikut pakai juga Itu hadis Kita kalau buka Ilmu usul figi Itu hadis ada Kita bicara soal ikhtihad Itu hadis ada Nah ini menarik Jadi ilmu hadis ini Emang unik Ada ilmu hadis Ada ilmu fakih Fikih ini unik Kadang-kadang ada hadis Yaudah disepakati do'ifnya Tapi disepakati juga Boleh dipakai Alhamdulillah Nah yang begitu-begitu Kita mesti jeli Jadi jangan Dengar hadis do'if Langsung dihinakan Dengar hadis do'if Langsung diremehkan Dengar hadis do'if Yaudah gak usah dipakai Gak begitu juga Bahkan banyak hadis do'if Yang diterima oleh Para ulama Dari semua madhab Dan diterima oleh umat Sebagai dalil Seperti yang tadi Kita cerita Ada beberapa hadis Sudara Tapi ini bukan Saatnya untuk kita jelaskan Ada sejumlah hadis Yang seperti itu Hadis itu Lemak Sepakat Ulama bilang lemak Tapi mereka sepakat Rame-rame Itu hadis Dijadikan dalil Nah ini supaya Kita tahu Nah baiklah Itulah pelajaran kita Dari hadis Yang ke-72 Intinya Kita diminta oleh Nabi Alayhi salatu wassalam Untuk menjaga Keindahan Islam Untuk menjaga Bagusnya Islam Yang ada Dalam diri kita Yaitu Di antaranya Dengan perilaku Jangan Banyak Mau tahu Urusan Orang Jangan Ngorek Ngorek Urusan Orang Gak usah Kita gak usah Fuduli Jangan Jadi apa yang kita Gak perlu Gak penting Jangan kita tanya Apalagi kadang-kadang Ada orang-orang Kalau kita tanya Sesuatu urusan Pribadinya kan Tersinggung Jadi gak baik Nah justru Supaya kita nyaman Dia juga nyaman Jangan nanya Sudara hal-hal Yang menjadi Privasi Seseorang Nah itu yang perlu Kita ketahui Yang kedua Hadis yang kedua Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibtul Khattab Radiyallah Sayyidina Umar Sebagaimana kita Ketahui Beliau adalah Sahabat Nabi Beliau juga Merupakan Mertua Nabi Dan beliau juga Khalifah Yang kedua Menggantikan Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Nah ini Sayyidina Umar ini Punya riwayat menarik Beliau katakan Anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau dapat Hadis dari Nabi Alihissalatu wasallam Apa kata Nabi Kata Nabi Layus alur rajulu Fima doroba imra'atah Menarik nih ya Kata Nabi Layus alur rajul Jangan Ditanya Seseorang itu Fima Di dalam urusan Doroba imra'atahu Dalam urusan Kalau dia mukul istrinya Jadi kalau ada orang Yang lagi ribut Kita jangan nanya-nanya Eh kenapa ribut Ada apa Kenapa Bagaimana Itu kenapa Kok kayaknya matanya biru Jangan Disini Nabi katakan Jangan nanya Seseorang Untuk urusan Privasi dia Pribadi dia Dengan istri dia Jangan Gak boleh Jadi dalam hal apapun Gak boleh Artinya apa Ini hadis Bagian dari yang tadi Jangan terlalu Ngorek-ngorek Urusan Orang Baik Sekarang karena ini urusan Suami Mukul istri Akhirnya muncul pertanyaan Emang suami boleh Mukul istri Ini Ini babnya lain Nah kalau ini kan Babnya tadi Kita jangan ikut campur Urusan rumah tangga Orang Jangan Jangan Apalagi jadi Kompor Ngomporin Biar orang Pada bubar Pada becerik Jangan Jangan Gak boleh Nah sekarang kita bicara Hubungan suami istri Dua yang saya mau Sampaikan Dan pertama Sudara Di jaman Saidina Umar Ada kejadian Seorang suami Kesel Istrinya dari pagi Siang Suri malam Marah Mulu Kita tahu sendiri Perempuan kalau marah Bagaimana Kalau sudah ngomel Itu Ngoce Sisi rumah Kita mau di dapur Mau di kamar Puyung Pala kita dengarnya Betul Betul Itu yang betulnya Paling kenceng Sering Jadi kita udah Pegel Nah ini dulu Ada kejadian Begitu dia Pegel Dia mau lapor Khalifah Dulu gak tanggung Tanggung Lapornya ke Kepala Negara Bini Bawel Sekarang Bini Bawel Lapor Kepala Negara Ditangkep Pas pampres Lapornya Kesedina Umar Berangkat Dia mau laporin Dia mau minta pendapat Mesti diapain Di bininya Apa dia kira-in Apa bagaimana Dia mau tau nih Bininya marah-marah Melulu Udah gak kuat Udah Udah capek Udah Datang Ke rumah Khalifah Begitu datang Ke rumah Khalifah Sampai di halaman Dia masuk Mau ketok pintu Dia denger Ada suara Dari dalam Dia gak jadi ketok pintu Dia dengerin Gak tanya Khalifah lagi Diomelin Bininya Dia lagi dengerin Khalifah Lagi domelin Bininya Khalifah aja Diem aja Bininya Ngomel Ngomel Lagi Sudara Akhirnya Begitu Dia liap Begitu Khalifah aja Domen Gimana Anda mau nanya Dia mundur Gak jadi Ini orang Begitu dia mundur Gak jadi Sekelebatan Khalifah Dari dalam Kayaknya ada tamu Mau datang Kok gak jadi Dia buka pintu Dipanggil Eh sini Sini-sini Mau kemana Kan mau datang Ada perlu apa Ada perlu apa Enggak Enggak jadi Enggak sebutin Ada apa Sebutin Enggak Enggak jadi Pokoknya Dia gak mau sebutin Urusannya Enggak bisa Kalau datang Pasti ada keperluan Ditahan Amal Karifah Pokoknya Kalau dia gak sebut Enggak boleh pulang Ada apa Apa yang bisa aku bantu Dia ngomong begini Ngomongnya Sampai cengengesan Saya datang Ini mau melapor Saya di rumah Tiap hari Dua omelin terus Sama istri Terus Saya mau lapor Minta pendapat Eh ternyata disini Kholifah diomelin juga Akhirnya Kholifahnya Tersenyum Dia bilang Eh saudaraku Ya Oh ya Dia bilang Kita punya istri ini Seharian capek Di rumah Dia benahin rumah Dia jagain anak kita Dia bersihin rumah Dia masakin kita Capek Capek Jadi kalau kita pulang Dia ngomel Ya anggap aja Dia lagi hilangin capeknya Lepas lelahnya Jadi jangan ditanggepin Jangan Nah semenjak saat itu Dia denger dari Saino Umar Jawabannya Begitu pulang ke rumah Dia gak pernah resah lagi Bininya bawel ya Kalau bininya lagi mamel Dia senyum aja ya Ini lagi lepas lelah Ini namanya Lagi lepas Lelah Masya Allah Ada gak yang model begini Di antara kita Ayo jujur Ada gak Dijawab Jangan Habib Gak usah nanya Habib jangan nanya-nanya Itu urusan privasi rumah tangga Ya memang itu urusan privasi Kira-kira jelas ya Terus ada lagi satu cerita Mau cerita? Kalau tadi riwayat Yang barusan riwayat Riwayat Kalau sekarang bukan riwayat Hikayat Ada riwayat Ada Hikayat Kalau riwayat Sohi kita terima Kalau hikayat Mau diterima boleh? Enggak juga boleh Mau denger hikayat? Betul? Iya Ada satu orang Sudara Satu orang punya istri Sampai jadi kakek-kakek Nenek-nenek Setia Cuman istrinya ini Bawa ya Tiap hari ngomel 50 tahun berumah tangga Ngomel terus ya Tapi sabar Suaminya sabar Suaminya sabar 50 tahun Domelin Bayangin Umurnya udah 60 lebih Sudah hampir 70 Suatu hari Istrinya ngomelnya Kelewatan Begitu ngomel kelewatan Dia kesel Dia pegang Dia seret Istrinya Diceburin ke sumur kering Di dalam sumur itu ada sumur kering Dalam sumur itu ada jerami Pokoknya diceburin Udah Dia udah pusing Udah denger istrinya Pokoknya diceburin Ternyata dari dalam sumur Istrinya terus ngomel Nggak berhenti Ngomelnya makin meledak Ini hewan Ya bilang Suami begini Suami begini Ngomel dia Sudara Akhirnya suaminya masuk Nggak mau denger Udah tenang Nggak ada ngomel Dalam rumah Cuman akhirnya Artinya sedih Ya Allah Kenapa Anda lempar Kan 50 tahun Anda dodo omelin 50 tahun sabar Masih dirusak Buat hari ini Dia sedih Dia nggak Apa namanya Ilang marahnya Dia balik lagi ke sumur Diturunin tangga Hei istriku Ada di bawah Ini tangga nih Ayo naik Turunin tangga Begitu Ini istrinya masih marah-marah terus Nih di bawah Jadi turunin tangga Begitu tangga diturunin Keluar dari dalam sumur Orang tua Kakek-kakek Genggotnya panjang Sudara Kaget ini orang Loh Kau siapa Dimana istriku Ini kakek Bilang Itu yang di bawah istrimu Iya Buru-buru keluarin Anda udah 300 tahun Tinggal di sumur Nggak pernah begini Sekarang ada nggak betah Gara-gara ada dia Ternyata Itu kakek yang keluar Jin sumur Yang udah tinggal di sumur 300 tahun Sudara Yang namanya jin kan Umurnya panjang Ampe jin Nggak kuat ya Akhirnya dijawab Ini orang Ya Ente baru 5 menit Anda 50 tahun Ente baru 5 menit Udah nggak kuat Anda 50 tahun Akhirnya itu Udah angkat tuh istri Angkat jangan Jangan dilempar lagi ke bawah Anda nggak kuat Dengar bawelnya Masya Allah Kira-kira jelas nggak Ini hikayat Ini hikayat Hikayat Tapi pelajaran apa Yang bisa kita ambil Perlunya kita sabar Menghadapi Istri Sabar ya Sabar Kadang-kadang Perempuan tuh ngomel biasa Karena memang kerjaannya Di rumah nggak enteng Berat Kita keluar dari rumah Dia yang cebokin anak Anak pencing Dia yang cebokin Anak buang air besar Dia yang rapihin cebokin Dia yang gantiin baju Dia yang gantiin celana Kadang-kadang Tengah malam bangun Dia juga yang rapihin Ya Ya Khoan capek Apalagi kalau nggak ada Pembantu di rumah Sudara Udah nggak ada Pembantu Anak 5 lagi Dia mesti ngepel Dia mesti nyuci Dia mesti nerizka Ya Ya Khoan Capek Saya tanya Capek nggak Nah saya mau tanya Kita sendiri lelaki Kalau capek Gampang marah nggak Gampang Gampang gitu Makanya di jalanan berapa Banyak tuh yang beklah Luluh ya Khoan Main liat-liatan sendiri Kenapa lo liatin gue Baru dia liatin aja Udah mau berantem Kayak ayam jago Ayo ada nggak yang begitu Karena apa Capek Orang capek Ya Khoan Luluh Panas lelah Nah karena itu Kalau istri kita suka marah Seperti itu Kita harus Sabar Itu kuncinya Kalau kita sabar Insyaallah Rumat yang nggak kita akan selamat Amin Ya Rabbal